Hai assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli barang murah kembali buatan Cina tentunya yaitu remote ini sebetulnya remote 4 kalau tidak 133 megahertz 433 megahertz karena ada dua jenis tapi ini saya beli karena sudah tidak ada komponen yang dirubah-rubah jadi sudah fix dan sudah saya coba hasilnya sangat memuaskan ini juga saya dapatkan Rp25.000 ini Rp19.000 bila kalian ingin membeli linknya ada pada deskripsi video saya sebelum lihat kita buka saja ini transmitnya ya kita lihat seperti ini jadi yang model-model baru sudah tidak ada komponen yang harus di setel-setel pame bro jadi kalian cari sekarang ini yang tanpa ada komponen yang harus di set harganya Rp25.000 dan ini hebatnya bisa pengganti untuk remote-remote yang hilang disebutnya sama penjual disebutnya dengan cloning jadi ini sudah saya coba tapi tidak sesuai dengan spesifikasi tetapi standar karena bareng murah tidak sesuainya apa saya tunjukkan saja saya akan sesuaikan ini jadi ini ground ini VDD ini kalau tidak salah 3,3 sampai 5 volt artinya tegangan satu inputnya ini D0 D1 datanya D2 D3 dan ini sudah saya coba hasilnya jadi tidak bisa semua dan untuk mengetahui kesalahannya saya harus beli lagi jadi ini yang bisa yang saya coba ini yang saya coba saya menggunakan resistor 330 kemudian baru LED seperti ini yang bisa D0 D2 ini D2 jadi yang bisa D0 D2 dan D3 ini LED anoda katoda kemudian ini saya pasang dengan buzzer ini R untuk agar tidak terlalu berisik saja saya gunakan R jadi ini buzzer tujuannya bila ada yang aktif akan bunyi seperti alarm pada umumnya Oke sudah saya buat kalian perhatikan ini sudah saya buat dan sudah saya coba untuk jaraknya spesifikasinya ini bisa 200 meter bilangnya tapi saya belum coba yang pasti jarak 20 meter pasti bisa yang sudah saya coba Oke ini saya pasang ingat yang utama positif negatif jangan sampai terbalik ini saya menggunakan pin IC saja Oke jatuhnya saya menggunakan 5 volt saya pasang ini negatifnya ini lihat tidak ada konsumsi dayanya tidak terbaca di bawah 10 mili ampere tentunya saya coba saja ini data yang lama karena ini menyimpan saya coba saja terlihat Hai seperti ini ini masalahnya kesalahannya juga tapi saya maklumi jadi untuk membuktikannya akan saya beli lagi dengan tentunya di toko yang berbeda kalau kita tekan A ini contoh saja masih tetap tekan B masih tetap artinya tombol A dan B sama saja kita tombol C dan D jadi ini tidak sesuai dengan buku petunjuk ke cara mensetnya menurut buku petunjuk ini ditekan selama 3 detik sampai disini indikatornya berkedip saya coba seperti ini lihat seperti ini jadi di kedip sebetulnya ini bukan bukan mereset dan ini bagusnya cara meresetnya tidak seperti itu jadi kalau udah seperti ini kita diamkan ini masih yang lama pasti seperti ini Oke Bagaimana cara merubah riset ingat barunya ini ingat bro tipe baru ada dua cara ya dari tipe-tipe yang seperti yang model-model lama tombol ini kalian tekan lapan kali saya coba 12345678 ini artinya clear sekarang di buku petunjuk juga kalau kita ini tekan sekali jadi modenya kalau menurut saya ini ada 7 sedangkan di buku petunjuk ada tiga yaitu dengan cara setelah di clear ditekan lapan kali kalian tekan sekali ini baru kalian tekan tombol apa saja saya tekan artinya ini sudah berpasangan jadi ini mode satu kalau di buku petunjuk disebut dengan disebut dengan mode lock tapi kalau menurut saya ini kalau umumnya disebut dengan mode momentari momentari itu bila ditekan akan on saya coba tekan A dilepas akan off jadi yang aktif ini B B dan A sama kemudian C dan D dan modul ini setelah saya coba-coba tidak begitu caranya caranya memang biarkan saja jadi kalau kita ingin membuat mode satu kalau di buku petunjuk disebut dengan lock kalau saya umumnya disebut dengan momentari caranya saya matikan coba kemudian saya hidupkan kembali sebetulnya modul ini otomatis sudah clear pada saat awal caranya untuk menentukan mode satu kita tekan saja sekali setelah menyala kita lihat seperti ini kalian tekan apa saja ini sudah mode satu mode satu itu momentari atau log disebutnya saya tekan B C dan D paham ya Bro untuk merubah mode dua kalian tekan saja tombol reset ini dua kali jadi saya pindah ke mode dua ini mode satu mode dua saya tekan dua kali kemudian tekan sembarang tombol ini sudah mode dua mode dua gimana ingat Bro ini tidak sesuai A dan B sama jadi mode dua saya tekan B seperti ini dia saya akan mengunci atau biasa disebut kalau di spesifikasi tokonya disebut mode self-lock atau ini umum disebut biasanya saya coba lagi toggle artinya setiap ditekan dia akan berubah saya ulang misalkan yang C lihat ini C D saya tekan lagi D yang B B kami bro kemudian ingat untuk merubahnya saya pindah sekarang ke mode tiga ini tekan sekali dua kali tiga kali jadi keadaan normal begini kalian tekan saja sweet ini tiga kali karena kita ingin merubah mode tiga 123 lalu kalian tekan apa saja Oke mode tiga gimana kita tekan B seperti ini tekan B lagi dia tidak toggle jadi mode tiga ini kalau di buku disebut eh interlock kalau ini biasanya saya sebut live saja let's artinya menyimpan jadi ini B saya coba tekan C dia berubah jadi hanya satu saja yang aktif saya tekan D bila ditekan D lagi tidak masalah tekan B jadi untuk mematikan tekan B kita harus nyalakan salah satunya C baru berubah berpindah Oke kemudian kalau di buku petunjuk hanya tiga mode sebetulnya nih saya sudah coba tujuh mode jadi memode keempat saya tekan empat kali lalu sembarang tombol lalu sembarang tombol mode empat itu gimana kita coba saya tekan B Oh sama dengan mode satu paham bro jadi ini sudah menyimpan bila saya matikan kemudian saya nyalakan kembali otomatis dia menyimpan sebetulnya model baru ini lebih mudah karena tidak ada ditekan macam-macam kita tekan kita hanya menekan mau mode berapa jadi karena ini tegangan untuk 5 volt sumbernya kalian bisa menggunakan charger kiri lainnya saya menggunakan 5 volt saja ini saja saya gunakan saya coba satu satu saja sosial dahulu Oke ini sudah saya pasang relay agar bebannya bisa menggunakan apa saja ini saya pasang dari D3 contohnya D3 aslinya seperti ini resistor kemudian ada LED ke ground ini saya menggunakan 330 Ohm dan untuk menyalakan relay 5 volt ini saya menggunakan transistor seperti ini saja ini 5 volt kemudian misalkan seperti ini ini normali close ini normali open ini normali close hubungannya saya menggunakan yang 12 volt jadi lampu 12 volt kalian perhatikan hubungannya jadi hubungannya seperti ini kalian hubungkan ke fix relay seperti ini kemudian ini di normali open dan basisnya ini saya menggunakan BC547 kalian ambil dari sini setelah resistor yang nanti ini lampunya tidak nyala tentunya karena ada transistor saya coba ini mode berapa ini artinya mode 1 saya coba jadi kalau dilepas off saya ganti mode 2 kalian langsung saja klik dua kali dua kali lalu dikenalkan ya sudah terhubung saya coba langsung nyala saya coba lampunya melalui relay langsung on untuk mematikannya saya nyalakan dan ini kalau kalian menggunakan 220 volt misalkan lampu dan ini tentu 220 volt AC hubungannya sama oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati